Jangan lupa subscribe, like, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa naufiruh Amma ba'du Apa kabar anak-anakku Semoga kalian Beserta keluarganya Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semoga Kalian diberikan ilmu Yang manfaat dan Barakah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Baik anak-anakku Sekarang kita belajar Di Biki 1 Sudah sampai pada Halaman 27 Yang mana Biki Halaman 27 ini Menjelaskan tentang Huruf Ekaf Huruf Lam Huruf Nim Jadi di Biki Halaman 27 ini Menjelaskan tentang Huruf Ekaf Dan Lam Dan Mim Juga menjelaskan Tentang Harokat Kasro Baik seperti apa Anak-anak Huruf Ekaf itu Ya disini sudah Ditulis sama Pak Abdul Jadi yang ini Huruf Ekaf Yang ini huruf La Yang ini huruf Min Jadi sudah Pak Abdul jelaskan Di pertemuan yang lalu Bahwa kalau corek atas Itu namanya Harokat Fadha Jadi batannya Kalama Kalama Ini juga huruf Kak Cuma ini corek bawah Berarti ini Harokat Kasro Ini juga huruf Lam Cuma corek bawah Berarti Harokat Kasro Mi Cara batannya Juga ini huruf Min Cuma Harokat Kasro Jadi cara batannya Mi Ki Li Mi Pak Abdul ulangi Ini harokat Fadha Bacanya Kalama Ini harokat Kasro Bacanya Ki Li Mi Pak Abdul kasih contoh Satu Ini huruf apa Anak-anak Ini huruf Sin Sudah Pak Abdul jelaskan Ya Harokat Fadha Sa Harokat Corek atas Harokat Fadha La Corek atas Harokat Fadha Ma Bacanya Salama 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 Ini Corek bawah Ya Anak-anak Berarti Ini harokat Apa Harokat Kasro Ini Corek bawah Berarti Harokat Kasro Ini Sin Corek bawah Bacanya Si Ini huruf Lam Corek bawah Bacanya Li Ini huruf Min Corek bawah Berarti Harokat Kasro Cara Bacanya Mi Si Sili 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 Kalau coretnya di bawah Berarti itu harokat kasro Baik anak-anak Jangan lupa belajar ya Pak Abdu ingatkan lagi Bahwa di halaman 7 ini Yang perlu samping ingat Adalah harokat fadha Itu coret atas Harokat kasro Coret bawah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih